Assalamualaikum pejuang sehat dimanapun berada selamat datang kembali di channel youtube real food corner menu sehat tubuh sehat dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah masih dengan saya Rita video kali ini terinspirasi dari buku Latayas Sifauka Karib Karangan Abdurrahman Dhani Bismillahirrahmanirrahim Nah di halaman 72 contoh kombinasi menu makan nabi Disini dijelaskan dalam hal makan dan minum bukanlah kebiasaan tersering nabi menjadikan makanan terbatas dengan satu jenis sifat makanan karena yang demikian sangat membahayakan kondisi keseimbangan tubuh dan terkadang nabi tidak melakukannya dari kombinasi dua sifat makanan yang berpasangan maksudnya panas dan dingin Dan termasuk dari semangat para sahabat dalam hal mengikuti bimbingan nabi mereka juga memperhatikan dan mengikuti kombinasi dua jenis makanan yang disukai nabi tanpa diperintah beliau Ada pun contoh kombinasi makanan yang dikonsumsi nabi ini salah satunya adalah semangka dan kurma Semangka ini sifatnya dingin sedangkan kurma itu sifatnya panas Telah lalu hadis Aisyah riwayat Abu Dawud nomor 3822 dan Tirmizi nomor 1843 disahihkan Syekh Albani Jadi menggabungkan dua makanan semangka dan kurma Jadi semangkanya ini dimakan bersamaan dengan kurma basah Di sini dijelaskan tiga kurma yang bersifat panas Burst yaitu kurma yang berwarna kuning dan merah Rutab yaitu kurma basah Tam yaitu kurma kering Nah tiga jenis kurma yang bersifatnya panas Nah sekarang saya akan coba makan dengan metode panas dingin Konsep panas dingin Jadi yang pertama dimakan itu adalah semangkanya Ini bersifat dingin Bismillahirrohmanirrohim Nah setelah kita makan semangka baru kita makan kurma Bismillahirrohmanirrohim Nah ini rasanya sangat nikmat ya Jadi kita makan yang pertama semangka Terus baru makan kurma Ini sangat cocok bagi yang darah rendah Tapi ingin makan semangka gitu Jadi dengan makan semangka dan kurma ini membuat balance suhu di tubuh kita Itu salah satu manfaat makan dengan konsep panas dingin Menyeimbangkan antara panas dan dingin yang ada di tubuh kita Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya Supaya hidup saya ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat Insyaallah Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!